musik 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 pelan tapi istiqomah pelan tapi pasti pak pelan tapi pasti pak ya pasti pasti iya lah musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dalam vlog kesayangan kita nazarul yanis oke kali ini temen temen udah cukup lama ya saya gak buat vlog ya karena kebetulan lagi banyak kegiatan dan sekarang ini saya sudah berada di kalimantan tengah tepatnya di kabupaten surya nah kali ini kita kegiatannya itu akan meninjau lokasi kebun dari politeknik surya nah bagaimana nanti keseruannya saksikan aja ya ikuti aja perjalanan kita kita lagi mempersiapkan untuk kebutuhan baik itu bekal ya dan nanti kebutuhan kita selamat di sana karena ini lokasinya dari kampus politeknik itu lumayan lah lumayan ya udah ada di sini lembab lembab tapi terik juga ya nah itu bisa dilihat lembab dan ini kalau temen temen bisa lihat nih itu jalannya gila atasnya atas antara kabupaten ya dan itu oke saksikan aja keseruan kita nanti ya bagaimana ya tapi jangan lupa di subscribe like dan berikan komentar-komentar yang dibagun oke oke ini Bapak Wijianto ya sedang mengambil gimana? pak masukin ke mobil nih pak oke siap 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 eh jangan bentar di lempar oke 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 lumayan ini kelapa dan kelapa muda oke ayo pak kita rodi ya dan di sini kelapa oke kelapa muda untuk bekal kita selamat menikmati Pak Suroto gimana pak apa rencana kita pak hari ini? walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini adalah hari libur ya karena kita belum mau kuliah kita mencoba untuk refreshing liburan dengan kawan-kawan dosen juga dengan manusia ini di kebun UPN eh UPN pratenik seruyan oke ini di kebun pratenik seruyan ya bukan di UPN ya ini di edit ya hahaha nah ini beberapa hal yang ya pokoknya makan-makan lah dengan mereka ya lanjut hai 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 ikan ikan yang mengandung cari sayurannya iya Hai pertama untuk mendapatkan kemaksimalkan lati-lati yang akan dibandingkan di semuanya nantinya jadi sama dengan kami kita dengan beli ini di S.com.nm nya kayak ini ya kalau ini memang beliau linier S1 nya pertanian S2 pertanian sehingga untuk kompetensi untuk dosen itu memang pas itu juga tergabung juga membantu dalam keakletasi kampus sehingga nanti apa ada alpat A P atau C itu selanjutnya adalah dosen-dosen yang linier secara titelnya ya keilmuannya sehingga diharapkan dengan linier tadi penguasaan keilmuan dibidangnya lebih mendalam sehingga menyampaikan kepada maksudnya bagus akhirnya maksud diharapkan tadi sebagaimana dengan visi dari politeknik ataupun di visi KAP maksudnya berkarakter kemudian unggul wah berkarakter unggul berkompetensi berdaya sa sa yang luar ya rezeki 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 departemen atau di jurusan budidaya ikan ya kalau di sini rezeki itu enggak kemana jadi baru lulus baru pertama kali kerja juga langsung ke Kalimantan ijasa belum keluar sudah biasa masih ditunggu sama Pak kepala aku belum punya ijasa sudah terima sudah kemarin Pak pakai SKL Pak serat kelulusan oh empat boleh Pak nah sempat boleh Pak iya bisa Pak sharing-sharing Pak saya mau bikin ini Pak sampai jumpa di video selanjutnya